Seperti yang tadi kita bahas di awal, kita ulang lagi. Tema pada malam hari ini yaitu Trisatya Dinaraksa. Ini berkaitan dengan Trisatya Dinaraksa. Rekan-rekan ini menjadi materi yang tentunya, materi yang menurut saya apa sih yang dinamakan dengan Trisatya Dinaraksa ini. Oke, kalau kita sekarang berbicara raksa, tentunya rekan-rekan juga sudah memahami yang dinamakan dengan raksa itu adalah memelihara. Tapi bukan itu saja, karena di sini guru besar kita semua ingin menyampaikan ada tiga Trisatya atau tiga ketentuan. Oke, rekan-rekan. Selanjutnya. Di sini pokok bahasan nanti akan kita bahas, rekan-rekan. Di sini ada beberapa bahasan. Yang pertama yaitu nanti Herba GM. Yang seperti tadi saya utarakan di awal, Herba GM yang akan kita bahas pada malam hari ini, yaitu terkait dengan balancing. Kalau minggu kemarin yaitu activating, upholder. Nah, sekarang kita masuk ke produk balancing. Kemudian selanjutnya di sini kita akan masuk nanti pada bahasan utama yaitu Trisatya Dinaraksa. Kemudian juga masuk pada kesimpulan dan akhirnya nanti penutup. Seperti biasa yang akan diakhiri nanti dengan kuat dari guru besar kita semua. Nah, sebelumnya kita akan membahas dulu. Nah, ini terkait dengan simplicia. Simplicia ini berarti bahan. Bahan baku dari produksi atau olahan Herba kita di GMRJ. Nah, ada pun simplicia pada malam hari ini akan kita bahas, rekan-rekan, yaitu kirinyuh dan ginseng. Mungkin di antara rekan-rekan sudah ada yang pernah mendengar bahasa kirinyuh ini. Nah, kita uraikan lebih dalam. Nah, jadi kirinyuh ini rekan-rekan bisa lihat di layar. Nama lain dari kirinyuh ya. Di sini juga disebut juga ada semak bunga putih. Ada juga yang menyebutnya sebagai tekelan. Ada juga yang menyebutnya sebagai dulmasiam. Nah, nanti guru besar kita akan menguraikannya secara lebih detail ya. Sebetulnya kirinyuh ini apa. Jadi dari secara klasifikasi, rekan-rekan, Jadi kirinyuh ini masuk dalam spesies Cromolina odorata. Ini agak sulit ya kalau dalam bahasa ratin ini nyebutin ya, rekan-rekan. Tapi kurang lebih, kirinyuh ini merupakan salah satu tanaman nanti yang ada di salah satu peroda kita. Dan ini manfaatnya banyak sekali, rekan-rekan. Nah, jadi secara garis besar kirinyuh ini, Nah, ini termasuk dalam kategori tanaman perdu ya, berkayu ya. Nah, sifatnya tahunan ya, di mana batangnya membentuk cabang-cabang sekunder. Nah, ini bentuknya ya. Rekan-rekan bisa lihat di gambar. Mungkin ada yang pernah ketemu ya, atau menemukan satu tanaman ini. Jadi daunnya berbentuk segitiga. Nah, mempunyai tiga tulang daun, bila remas akan terasa bau yang menyengat ya. Nah, kemudian juga percabangannya berhadapan dan bunga majemuk berwarna putih kotor. Ini gambarannya yang ada di layar ini. Nah, manfaat rekan-rekan yang bisa kita ambil dari kirinyuh ini. Nah, diantaranya sebagai obat kista, kemudian juga bisa mencegah kanker cervix, kemudian juga anti-diabet, mengatasi vertigo, buat lambung juga, kemudian juga menyehatkan jantung, menurunkan kolesterol, mengatasi asam urat, dan masih banyak lagi ya. Jadi ini manfaat dari kirinyuh atau glomasiam ini ternyata begitu banyak rekan-rekan ya. Dan ini ada di salah satu kandungan produk kita. Nah, ini luar biasa rekan-rekan. Nah, kemudian sekarang, simplicia yang kedua, yaitu ginseng. Atau dalam bahasa lain yang kita kenal ini termasuk dalam spesies panak ginseng. Mungkin rekan-rekan pernah mendengar istilah panak ginseng. Ginseng, tentunya ya. Nah, jadi ini rekan-rekan. Jadi ginseng ini salah satu jenis tanaman herba yang banyak ditemukan di negara Asia, seperti Korea, Jepang, Tiongkok, dan juga berkembang di Indonesia. Namun, tanaman ini juga bisa dapat ditemukan di Amerika Utara. Jadi, baik ginseng Amerika maupun ginseng Korea, keduanya memiliki senyawa aktif yang dinamakan ginsenosides. Nah, ini ya. Jat aktif ini baik untuk kesehatan karena mengandung sifat anti-radar, anti-kanker, dan anti-oksidan. Nah, jadi jat anti-oksidan yang terdapat pada ginseng, mampu membantu melawan kerusakan sel akibat efek radikal bebas. Nah, itu juga ya. Sehingga ginseng juga memberi manfaat yang baik untuk efek anti-implamasi, mengurangi stres, dan mencegah penuaan dini. Nah, ini banyak sekali manfaatnya, rekan-rekan. Nah, manfaat secara spesifik, rekan-rekan, dari ginseng ini sendiri, diantaranya tadi ya, untuk mengatasi peradangan. Kemudian juga bisa meningkatkan fungsi otak. Kemudian juga meningkatkan kekebalan tubuh. Nah, ini juga yang ngetrend ya, mengatasi dispungsi ereksi. Kemudian juga untuk mengatasi anemia. Mengatasi atau meredakan sakit kepala dan stres. Kemudian juga mengatasi gangguan paru, diare, dan juga baik juga ya untuk ibu, untuk perempuan ya, untuk melancarkan head, dan juga untuk ibu yang masih menyusui, untuk melancarkan asi. Nah, kandungan dari, ya ini ya, rekan-rekan ya, kirinyu dan ginseng ini merupakan kandungan dari produk GMB Powder. Jadi tadi rekan-rekan bisa lihat ya, betapa banyaknya manfaat yang bisa kita ambil dari kirinyu maupun juga panak inseng. Ya, rekan-rekan tidak perlu susah-susah sebetulnya mencari ya nanti ya, kirinyu, kemudian juga panak inseng, karena memang ada di salah satu produk kita yang dinamakan dengan B Powder. Ya, jadi B Powder ini, selain nanti manfaatnya yang akan kita uraikan lebih mendalam, B Powder ini termasuk salah satu produk yang memiliki fungsi balancing, menyeimbangkan metabolisme yang ada di dalam tubuh kita. Nah, jadi GMB Powder ini merupakan produk herba GM yang memiliki beragam manfaat, rekan-rekan. Manfaat utama yang dikenal dari produk herba ini merupakan herba yang memiliki fungsi balancing, yang tadi sudah kita utarakan. Kemudian, nah ini komposisi, komposisi dari B Powder itu sendiri, diantaranya ada bawang dayak, kemudian juga ada benalu teh, nah tadi ada kirinyu, kemudian juga ada pegagan, daun sirsak, kemudian juga ginseng tadi, kemudian jahe merah, asam biloto, meniran, dan juga kunyit. Nah, ini betapa banyak rekan-rekan ya, jadi komposisi dari B Powder itu sendiri. Apabila dipadu-padankan satu sama lain dari setiap bahan, atau simplis, ya ini bisa kita bayangkan sebetulnya, manfaat yang bisa kita ambil dari B Powder ini. Nah, ini merupakan suatu formula sebetulnya ya, di GMRJ, ya bagaimana GMRJ di sini, di kita, ya, di PT, Pancatunggawi Bawa, menyatukan berbagai macam bahan, sehingga menjadi satu produk yang memiliki banyak manfaat, ya, baik untuk diri sendiri, nanti maupun untuk klien, atau PCL. Nah, ini manfaat B Powder itu sendiri, rekan-rekan, nah diantaranya sebagai antimikroba dan antivirus, ya, diantaranya ini untuk lepra, luka luar, dan luka dalam tubuh, kemudian juga untuk sipilis, ya, kemudian juga untuk gangguan sistem syarab, seperti epilepsi, struk, kesemutan, ya, kemudian juga perdanyeri, analgetik, merangsang syarab memori, kemudian juga meningkatkan sistem kekebalan tubuh, atau imun, menstabilkan gula darah, mengembalikan keseimbangan tubuh, ya, balancing tadi, kemudian juga mengobati kanker dan tumor, dan juga manfaat lainnya yang, kalau diuraikan, saya rasa ini banyak sekali, rekan-rekan, ya. Oke, selanjutnya. Nah, aturan minum, seperti halnya apa, rekan-rekan, jadi untuk pencegahan, nah ini baik dikonsumsi sehari 1 sampai dengan 2 kali 1 saset, ya. Kemudian juga untuk pengobatan, baiknya dikonsumsi dalam sehari itu 2 sampai dengan 3 kali 1 sampai dengan 2 saset. Nah, jadi idealnya seperti ini, rekan-rekan, ya. Saya rasa kalau kita jelaskan kepada PJL mengenai aturan minumnya, PJL tidak akan ragu juga nanti untuk mengkonsumsinya, ya, karena betapa banyak manfaat yang bisa kita ambil dari back powder. Nah, cara minumnya. Nah, back powder diminum dengan cara diseduh dengan menggunakan air, ya, baik air, ya, air hangat, ya, dengan suhu kurang lebih 70 derajat Celsius. Ya, seperti halnya juga A-powder, rekan-rekan. Nah, kita sekarang masuk pada perlambang, ya, bahasan atau sesi perlambang. Jadi B-powder ini, ya, seperti yang tadi kita bahas di awal, yaitu masuk dalam kategori balancing. Nah, ini perlambang dari B-powder itu sendiri, ya, Pak, ya, kalau kita nanti kaitkan dengan kehidupan kita. Nah, balancing, rekan-rekan. Jadi dalam konsep kesehatan GMRC, nah, dikenal dengan konsep kesehatan ABCD, ya, yang pertama yaitu activating, mengaktifkan sel tubuh untuk memaksimalkan penyerapan nutrisi yang sudah kita bahas kemarin, cara garis besar yang ada di produk A-powder. Kemudian B-nya yaitu balancing. Nah, ini nih, yang sekarang kita bahas, ya, menyeimbangkan metabolisme organ tubuh supaya asupan gizi atau nutrisi terselap lebih baik. Kemudian juga cleansing, membersihkan sel tubuh dari toksin atau racun, dan kemudian depending, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Jadi, rekan-rekan, dari konsep kesehatan GMRC, ya, produk-produk yang ada di kita, di GMRC ini sudah memenuhi kategori ABCD tadi. Ya, ada produk-produk yang kategorinya activating, kemudian juga ada yang kategorinya balancing, ada yang kategorinya cleansing, bahkan juga ada yang produk-produk memiliki manfaat sebagai meningkatkan sistem kekebalan tubuh atau depending. Nah, ini gambarannya kurang lebih seperti ini, rekan-rekan. Oke, selanjutnya. Nah, B-powder digolongkan sebagai produk balancing karena diantaranya, rekan-rekan, memiliki kandungan kirinyu dan ginseng tadi yang dapat menguatkan organ jantung, usus kecil, limpa, dan lambung. Nah, ini gambarannya, rekan-rekan, ya. Jadi, B-powder disebut sebagai produk balancing karena bisa menyeimbangkan fungsi daripada jantung, usus kecil, limpa, dan juga lambung. Oke, ini gambarannya. Perlambang keseimbangan. Nah, kita kaitkan dengan salah satu organ, yang tadi ya, organ keseimbangan, yaitu jantung. Ya, di sini ada herd balance, atau keseimbangan jantung. Jadi, pengertian balancing, atau menyeimbangkan, rekan-rekan, ya, secara sederhana, ialah untuk menjadikan sesuatu lebih seimbang, sesuai, dan seirama. Istilah tersebut merupakan suatu istilah yang digunakan untuk membuat sesuatu menjadi sama dan searah. Jadi, seimbang, sama, dan searah, atau dalam bahasa lain disebut juga sebagai seritme, atau satu ritme. Nah, jantung, atau dalam bahasa lainnya, heart, ya, adalah salah satu organ yang berpengaruh dalam menyeimbangkan ritme, atau dalam bahasa Sundanya, ngaraksa aliran darah ke seluruh tubuh. Nah, jadi, menyeimbangkan ritme aliran darah ke seluruh tubuh supaya bisa ya, sebangun, searah, rekan-rekan berkesesuaian, tidak terlalu cepat juga, tidak terlalu lambat juga. Nah, ini fungsi daripada jantung, atau heart. Nah, ritme jantung, yang fungsinya yaitu tadi ngaraksa, memelihara. Nah, rekan-rekan, ya, kalau ritme jantung ini baik, maka rekan-rekan bisa memelihara fungsi jasad kita, atau sistem gerak. Nah, ini berpengaruh kalau secara mental, secara psikis, secara kejiwaan, ini berpengaruh terhadap kemauan kita dalam gerak-gerak. Kemudian, ritme jantung juga berperan, rekan-rekan, atau ngaraksa, ya, dalam mempengaruhi kondisi kejiwaan kita, yang terkait nanti dengan hormonal, sehingga berpengaruh terhadap mental kita, berani atau tidaknya, misalnya gitu, rekan-rekan. Kemudian, ritme jantung juga, rekan-rekan, ya, memerihara atau berpengaruh terhadap cipta. Jadi, ada jasad, jiwa, dan cipta. Jadi, cipta ini berkaitan dengan pancaidra, berkaitan dengan bagaimana informasi yang ada di luar direspon oleh pikiran kita. Ya, jadi mempengaruhi tentang kalau itu lakual kita, begitu ya, kalau misalnya jantungnya kita juga baik. Sehingga di sini rekan-rekan bisa dilihat, ya, keseimbangan jantung, ya, kemudian menuju kepada ngaraksa hirup, kemudian juga bisa mencapai impian. Ya, jadi, bagi kita yang bisa, ya, secara perlambang, bisa menjaga keseimbangan atau ritme dalam hidup kita, bisa memelihara. Ya, ritme dalam hidup kita, maka bisa mencapai impian sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ini selalu Buya mengatakan seperti itu kepada kita, rekan-rekan, ya, untuk memotivasi dan membangkitkan keseimbangan hidup kita. Nah, nilai budaya yang bisa kita petik, rekan-rekan, pada tema malam hari ini, ya, ini ya, Trisatya Dinaraksa, sesuai dengan tema pada malam hari ini. Nah, Trisatya Dinaraksa. Satya, ya, Satya ini memiliki pengertian dalam istilah lain-lain disebut sebagai setia, kemudian juga jujur dan tanggung jawab, dan dapat pula diartikan sebagai suatu kebenaran yang akan membawa manusia pada ketenangan. Jadi, Satya ini intinya kesetiaan, kejujuran, dan kebenaran. Satya yang terdiri dari tiga bagian. Nah, yang disebut dengan Tri Satya merupakan unsur kesetiaan. Nah, ini. Garis bawahi, dibesarkan, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh guru besar kita, ya, kesetiaan dan kebenaran manusia dalam menciptakan keseimbangan hidup. Nah, kesetiaan itu muncul bukan dari orang lain. Jadi, kesetiaan timbul dari diri kita sendiri, maka untuk memupuk kesetiaan diperlukan tiga bentuk kesetiaan, yaitu Tri Satya. Jadi, untuk memupuk kesetiaan kita terhadap diri kita sendiri, maupun juga kehidupan ini, yang lebih luas, rekan-rekan, diperlukan tiga bentuk kesetiaan, yang dinamakan Tri Satya. Nah, Tri Satya dinaraksa memiliki arti sebagai tiga nilai dalam meraksa, dalam memerihara atau memelihara keseimbangan diri untuk memperoleh apa yang diimpikan. Jadi, Tri Satya ini sebagai tiga nilai untuk mencapai keseimbangan hidup, untuk meraih apa yang diimpikan. Nah, itu seperti yang disampaikan oleh guru besar kita semua. Nah, ini gambarannya, rekan-rekan. Bisa lihat di layar, ya. Gambaran dari Tri Satya dinaraksa. Jadi, Tri Satya ini terdiri dari tiga hal. Yang pertama, yang dinamakan sebagai Satya Semaya. Kemudian juga ada yang dinamakan sebagai Satya Laksana. Kemudian juga yang ketiganya disebut sebagai Satya Wacana. Nah, ini apa rekan-rekan? Nah, ini sebagai panduan. Sebetulnya, ya. Panduan hidup kita dalam menyeimbangkan diri kita untuk meraih apa yang kita harapkan. Untuk meraih apa yang kita impikan sehingga kita nanti bisa mendapatkan ketenangan dalam hidup kita. Nah, guru besar kita merumuskannya menjadi tiga. ini ya. Satya Semaya, Satya Laksana, kemudian juga Satya Wacana. Next. Nah, Tri Satya Dinaraksa. Satya Semaya, Satya Laksana, dan kemudian juga Satya Wacana. Nah, pengertiannya rekan-rekan bisa dilihat di sini. Untuk bisa meraih tujuan hidup yang seimbang, untuk meraih sekali lagi tujuan hidup yang seimbang atau untuk meraih keseimbangan hidup, maka diperlukan satu, Satya Semaya, yaitu Satya Dina Janji. Kesetiaan kita terhadap komitmen, terhadap janji yang sudah kita tentukan di awal. Kemudian juga yang keduanya yaitu Satya Laksana. Jadi, Satya Dina Aksi. Nah, kalau pertama janji, yang kedua aksi. Jadi, Satya Laksana ini terkait dengan Laksana, perbuatan, aksi, action. Jadi, kita harus konsisten dalam melakukan setiap langkah demi langkah. Ini kalau di GMRJ itu ada yang dinamakan 333100. Ini bagaimana kita setia dalam melaksanakan konsep tersebut. Kemudian, yang ketiganya yaitu Satya Wacana, Satya Dina Pangarti. Jadi, kalau Wacana ini kan urayan, ungkapan, ucapan. Jadi, disebut juga sebagai Pangarti. Kalau Pangarti ini berarti daya pikir kita, rekan-rekan. Jadi, bagaimana kita sekarang bisa setia terhadap apa yang kita ucapkan. Setia terhadap apa yang kita sampaikan kepada orang lain. Jadi, untuk meraih keseimbangan hidup, kembali lagi, rekan-rekan, di sini kita harus melaksanakan Tri Satya Dina Raksa. Yang pertama tadi, Satya Dina Janji, Satya Dina Aksi, kemudian Satya Dina Pangarti. Jadi, kurang lebih seperti ini gambaran selanjutnya, rekan-rekan. Jadi, Tri Satya Dina Raksa, ada Satya Semaya, ini berkaitan dengan janji. Seseorang yang bisa menepati janji, maka dia bisa meraksa jiwanya. Dia bisa, sikisnya itu akan lebih stabil, rekan-rekan, seseorang yang bisa menepati janji. Kemudian, seseorang yang punya kesetiaan terhadap laksana atau aksi, maka jiwanya akan jasannya, raksa jasannya, fisiknya akan lebih tehat. Kemudian juga, seseorang yang bisa setia terhadap apa yang dia ucapkan atau Satya Wacana atau juga setia dalam pengarti, rekan-rekan, maka dia bisa meraksa ciptanya atau daya pikirnya, rekan-rekan. Sehingga, di sini rekan-rekan kesimpulannya. Seseorang yang bisa melaksanakan Tri Satya Dina Raksa, maka dia bisa menjaga kesehatan jiwa, jasad, dan juga pikirannya. Oke, next. Nah, di sini ini. Nanti juga ini akan diuraikan oleh guru besar kita semua. Jadi, empat cara, rekan-rekan, kalau menurut saya ini empat cara untuk bisa mempengaruhi orang lain supaya orang tersebut mampu terbujuk, kemudian mampu terpengaruh oleh apa yang kita tawarkan. Di sini, yang pertama, ini masuk dalam kategori Satya Laksana. Kesetiaan terhadap perbuatan. Jadi, memang harus konsisten di sini. Yang pertama, guru besar kita menuliskan di sini adalah surat. Bagaimana kita nanti membuat tulisan dan tanda baca yang paling baik. Ini biasanya kalau kita dalam WA, kemudian juga dalam email dan lain sebagainya, supaya ada tulisan yang baik, rekan-rekan, yang sopan, yang memang bisa mempengaruhi orang lain. Kemudian juga dalam suara. Suara di sini adalah intonasi atau ucapan. Buya di sini ingin memberikan pemahaman kepada kita. Kalau kita ingin mempengaruhi orang lain, maka kita harus bisa mengatur intonasi suara kita. Tinggi-rendahnya suara, kapan kita harus tinggi, kapan kita harus rendah, kapan kita harus flat, tenang, ketika kita bersuara. Kemudian juga semu. Kalau semu ini mimik muka dan gestur. Ketika kita mempengaruhi atau kita berkomunikasi dengan orang lain, bagaimana cara kita menjaga mimik muka dan gestur kita. Di kita, di GMRJ ada hasilnya jaga banget. Selalu tunjukkan antusias, selalu tunjukkan senyuman yang paling baik. Mereka bertemu dengan orang lain. Jadi, jaga mimik muka dan gestur. Kemudian juga yang keempatnya adalah sahabat gawean mereka. Keahlian. Seseorang yang memiliki keahlian, seseorang yang memiliki profesionalitas itu akan lebih mempengaruhi orang lain dibandingkan seseorang yang tidak memiliki keahlian. Ini pembedanya di situ. Karena seseorang yang memiliki keahlian, otomatis orang percaya dengan siapa kita. Jadi, rekan-rekan, empat rumusan untuk bisa mempengaruhi orang lain. Di sini guru besar kita ingin menyampaikan kepada kita ini melalui empat S. Yang pertama yaitu surat, yang keduanya sorak, yang ketiganya semu, yang keempatnya sahabat gawean. Oke, terakhir rekan-rekan, ini merupakan quote yang disampaikan juga oleh guru besar kita semua kepada kita. Keteguhan pada janji akan menguatkan jiwa kita. Keteguhan pada aksi akan menguatkan jasa kita. Keteguhan pada arti akan menguatkan cipta kita atau pola pikir kita. Maka, kuatkan nilai diri melalui janji, aksi, dan pengarti. nilai diri, nilai diri, nilai diri. Oke. Oke. Terima kasih.